Halo sahabatku petani dimanapun Anda berada. Semoga harimu menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas tentang Hal-hal yang membuat pertanian Jepang bisa maju. Jepang dikenal sebagai negara industri yang sangat maju, khususnya di industri otomotif. Tetapi jika menyangkut produksi pertanian, mereka tidak melupakannya. Sekarang Jepang juga sangat terkenal dengan industri makanan dan pertaniannya. Pertanian Jepang terkenal dengan sistem tenaga kerja yang baik dan perkembangan industri negara tidak terlepas dari campur tangan pemerintah itu sendiri. Tak heran jika pertanian Jepang begitu maju. Walaupun Jepang bukan negara agraris seperti Indonesia, namun Jepang adalah penghasil pertanian terbaik di dunia, modal sumber daya alam Indonesia seharusnya bisa lebih baik. Tapi harus diakui, pertanian Indonesia masih jauh dari Jepang. Jadi, apa yang mendorong pertanian Jepang begitu maju? Inilah 5 hal yang membuat pertanian Jepang bisa begitu maju versi Kupetani. 1. Perhatian Pemerintah Terhadap Pertanian Pemerintah Jepang terlibat dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, termasuk tanaman apa yang ditanam petani. Itu dimaksudkan agar saat panen, petani tidak bingung saat menjual hasil pertaniannya, hasil panen dapat langsung dijual. 2. Harga Produk Pertanian Dikendalikan Oleh Pemerintah Selain mengatur penanaman, pemerintah Jepang bahkan mengatur harga produk pertanian. Pemerintah membeli hasil pertanian dari petani kemudian menetapkan harga yang wajar bagi masyarakat. Pembeli swasta tetap diperbolehkan, namun harga belinya harus lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, sehingga tetap menguntungkan petani. 3. Petani Diberi Hak Kepemilikan Tanah Yang Luas Pemerintah sangat mendukung petani dengan menyediakan lahan yang luas. Jadi petani tidak hanya memiliki satu atau dua petak, tapi tujuh sampai dengan sepuluh hektare lahan. Ada juga aturan pembagian warisan tanah, satu keluarga di Jepang hanya mewarisi satu anak yang benar-benar ingin menjadi petani, sedangkan anak lainnya mewarisi dalam bentuk lain. 4. Teknologi Pertanian Canggih Perkembangan industri pertanian Jepang juga didukung dengan penggunaan teknologi canggih. Dengan bantuan teknologi, petani Jepang mampu menggarap lahan yang begitu luas. Hampir semua proses pertanian dilakukan dengan mesin yang rumit, mulai dari membajak, menanam, memupuk hingga memanen. Hampir semua pengolahan hasil pertanian dilakukan dengan mesin. 5. Etos Kerja Petani Yang Tinggi Jam kerja petani di Jepang seperti bekerja di kantor. Seorang petani biasanya memiliki beberapa pekerja yang membantu mengolah tanah berhektar-hektar. Waktu kerja normal adalah 8 jam sehari. Petani Jepang bekerja dari pukul 2 pagi hingga istirahat pukul 12 siang. Jika perlu, mereka bahkan bekerja lembur sampai jam 5 sore. Memang etos kerja para petani Jepang ini luar biasa. Tak heran jika pertanian Jepang maju, pemerintah mendukung pertanian, petani antusias, merasa aman, dilindungi pemerintah, tidak takut rugi, sehingga pertanian Jepang maju dan ketahanan pangan nasional terpenuhi bahkan bisa diekspor ke negara lain. Terima kasih sahabat kupetani telah menonton video ini. Terus dukung channel kupetani dengan subscribe, like, share, dan komentarnya, agar kami selalu semangat dan terus update. Salam dari seorang petani. Kupetani Terima kasih telah menonton!